Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN DKI Jakarta merasa keberatan dengan usulan kenaikan 15% pada UMP DKI Jakarta tahun 2024 yang diminta oleh pekerja. Hal itu disampaikan Ketua Umum KADIN DKI Jakarta, Diana Dewi, saat memberikan penghargaan kepada perusahaan ramah lingkungan yang juga anggota KADIN DKI Jakarta. Menurut Diana, adanya perbedaan kenaikan UMP 2024 yang diminta pekerja 15% dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pihak pengusaha. Namun, KADIN DKI Jakarta tetap akan mematuhi peraturan yang ditetapkan Pemprov DKI Jakarta mengenai besaran kenaikan UMP 2024 DKI Jakarta, meskipun ditanggapi dengan keberatan oleh para pengusaha. Masalahnya gini, kita ini kan ada peraturan pemerintah apabila kita menghitung dan memang angka yang keluar itu adalah 15%, 10% Bahkan 30%, itu namanya peraturan mas, kita harus jalani. Tapi peraturan PP yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, kita tidak boleh keluar dari aturan. Nah, aturannya adalah yang hitung-hitungannya dan keluar, angkanya tidak sesuai dengan harapan pekerja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi.